Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Sementara untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,44%, melanjutkan momentum bearish dia sekarang di angka 102,03%, XRP terjadi peningkatan sebesar 0,77%, Cardano terjadi koreksi sebesar 0,31%, dan seterusnya. Sementara untuk Bitcoin Dominance sendiri masih cenderung turun sebesar 0,03%. Seperti biasa saya ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat kalian yang belum follow, silahkan bisa follow di Atoshi Crypto Indo, dimana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news, maupun memes. Sekarang kita langsung loncat aja ke altcoin. Untuk altcoin, secara downchainnya, dia sudah mulai jadi support. Biasanya saat dia sudah dalam masa-masa bear market, bisa lihat dengan gampang, trendnya sebenarnya nggak terlalu susah sih melihatnya. Nah sekarang arguably kita tuh dalam tahap-tahap sini nih, di mana altcoin sekemungkinan besar akan mulai lebih kuat dibandingkan BTC. Nah di masa-masa ini jangan sampai salah kaprah ya, banyak orang berpikir gini, oh saat altcoin meningkat seperti di sini, artinya pokoknya altcoin ini akan secara UST-nya lebih tinggi juga daripada BTC. Nggak selalu ya, bisa aja saat bitcoin drop, semua kriptokrasi market drop, tetapi altcoin tetap naik. Nah itu artinya apa? Artinya walaupun semua lagi turun, BTC turunnya lebih banyak. Jadi jangan sampai salah, banyak orang yang berpikir bahwa kalau ngelihat altcoin ini dibandingkan sama BTC, atau ini kayak BTC dominas kebalik itu kasarnya ya. Nah itu menunjukkan bahwa ini akan kuat dengan USD, nggak selalu ya, bisa seperti itu tapi nggak selalu. Nah intinya apa? Di masa-masa ini, andai kan ini sesuai seperti yang terjadi di 2020 di sini, nah ini adalah waktu yang paling enak buat kita ngapain? Ya mulai bergeser ke altcoins. Sekali lagi bukan menggantikan semua BTC kita dan Ethereum kita, ya. Tetapi mulai, maybe take some profit dari BTC dan Ethereum, nah mulai digeserkan ke altcoins. Oke, selanjutnya kita akan geser ke roster kita hari ini, akan ada BNB, Solana, HBAR, BGB, ini BitGatcoin, TIA, dan juga Render. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan lihat dulu di sini, Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, dia kembali nyaris retest lah, kemarin retest, tanggal 23, hari ini nyaris retest kedua. Harapan kita apa? Ya ini dari perspektif altcoins ya, harapan kita tentunya adalah supaya dia lanjut membuat lower low, dan di-link loss dibuat dari MA50. Setelah itu kalau bisa lanjut lagi, lower low yang lebih besarnya lagi adalah di bawah 50,98%. Kalau itu bisa beneran terjadi, ya teori ini semakin besar nih, jangan-jangan kita sudah di sini. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin Dominance, untuk Index Dollar masih sama ya, nyangkut di antara 20 dan 200. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk aja ke roster kita hari ini. Tetapi sebelum kita masuk, gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukan leverage advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti ini TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen TCI yang murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan ya. Lo bisa langsung lakukan di sini, bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lo bisa pakai USDC, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dari BNB. Untuk BNB, kemarin itu akhirnya mulai terjadi suatu koreksi. Dibilang gede banget juga, nggak. Koreksinya itu sekitar 1,83%. Nah, karena sudah terjadi koreksi, waduh, hapus. Jadi ini akan jadi satu struktur resisten baru. Untuk posisi by limit-nya, yang pertama masih di angka 360,8, by limit kedua di 399,5, dan by limit ketiga, ini confluence aja gue hitungnya ya, karena masih dekat, yaitu di 339 atau di MA20. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futures-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 360,8, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 382,8. Itu kurang lebih set up untuk di BNB. Overall, masih bullish secara strukturnya. Dia masih membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan bahkan kalau sampai di angka 360, masih kemungkinan besar higher low. Jadi, setelah dia tidak break 360,8, posibilitinya untuk membuat higher high masih cukup tinggi. Next, kita masuk ke Solana. Untuk Solana, ini berbeda kasus ya, kalau BNB kan higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini, secara trend kecilnya, dia cenderung membuat suatu lower low, lower high, dan lower low lagi. Walaupun, dengan catatan, kalau lebih kita lihat makronya, masih oke. Masih oke. Masih belum terlalu parah ya. Terutama MA50-nya selama masih nahan, masih oke. Tetapi, mikro trend-nya mulai bearish. Begitu ya. Untuk posisi spot-nya, berarti balimit pertama tembus, kedua tembus, dan ketiga tembus. Jadi, kita harus bikin baru nih. Balimit pertama di MA50, di angka 99,65. Balimit kedua di angka 89,43. Dan balimit ketiga, yaitu di ini ya. Di sini, gue lupa nih satu. Ini tuh di angka... Berapa ini? Aloh, nungkap. Klik. Oke, di sini. Di 83,31. Itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures, kita sudah dapat posisi long, dan sudah kena target TP sebenarnya ya. Retest 1, retest 2, di MA50. Target TP terdekat adalah di 99,65. Artinya, sudah profit sebesar 2,46%. Lumayan, lumayan ya. Nah, untuk posisi short-nya gimana? Posisi short-nya kita juga sudah dapat. Karena sudah terjadi retest 1 kemarin, dan hari ini sudah terjadi retest kedua. Artinya, kita sudah kebuka juga posisi short-nya. Target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya. Jadi, di MA50. Di angka 99,65. Itu kurang lebih untuk setup di Solana. Karena, overall lagi-lagi, macro-nya masih oke. Masih cenderung bullish. Tetapi, micro-nya sudah mulai membuat lower low, dan lower high, dan lower low lagi. Next, kita masuk ke HBAR. Untuk HBAR, dia sempat mengejutkan dunia kripto. Kemarin tanggal 19 Februari, dia nge-pump 24,72%. Setelah itu, overall masih bagus sih. Membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Untuk struktur, di sini ada struktur support. Di sini ada struktur resistent. Nah, untuk posisi spot-nya berarti bagaimana? Bar limit pertama di 0,10. Bar limit kedua di MA20, di 0,08. Dan bar limit ketiga di 0,0807. Itu untuk posisi spot di HBAR. Untuk posisi features-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,104, kita bisa buka posisi long dengan target HP di 0,1164. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,1164. Kita bisa buka posisi short dengan target HP di 0,1046. Itu kurang lebih setup untuk di HBAR. Selanjutnya kita akan geser ke BGB. Nah, untuk BGB, secara struktur itu ada resistent di sini, ada support di sini. Jadi untuk bar limit sih ya, secara posisi spot-nya bar limit pertama di 0,94. Bar limit kedua di 0,827. Dan bar limit ketiga di 0,694. Itu kurang lebih untuk posisi spot di BGB atau di BGAT. Sementara untuk posisi futures-nya, apabila terjadi, terjadi retest 1, retest 2 di 0,947. 7, kita bisa buka posisi long dengan target HP di 1,06. Walaupun ada satu catatan, ini arguably juga bisa sih, jadi resistent. Jadi kalau mau target HP yang lebih konservatif, bisa di 1,01. Itu kurang lebih setup untuk posisi long. Untuk posisi short-nya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,062. Kita bisa buka posisi short dengan target HP di 0,947. Itu kurang lebih setup untuk di BGB atau BGAT. Next, kita masuk ke TIA. Nah, untuk TIA, dia sedang dalam momen-momen yang sedikit bikin deg-degan nih. Karena lower low di makro sudah terjadi, MA50 dan 20 tembus. Begitu berarti dari tahir pembahasan kita, bar limit pertama tembus, kedua ketembus, ketiga tembus. Jadi, baru nih. Harus bikin bar limit baru. Bar limit pertama di 15,67. Bar limit kedua di 13,94. Itu untuk posisi spot di TIA. Untuk posisi futures-nya, kemarin retest pertama tanggal 22 Februari, sayangnya tidak diikuti oleh retest kedua di tanggal 23. Berarti belum dapat posisi short-nya. Yaudah, artinya belum rejeki. Jangan dipaksain. Untuk posisi long, ya di sini. Retest 1, retest 2 di 15,67. Kita bisa buka posisi long dengan target HP di MA50. Sementara untuk posisi short-nya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target HP di 15,67. Oke. Itu kurang lebih untuk TIA. Selanjutnya kita masuk render. Untuk render, dia mulai terjadi ini nih ya. Secara volume mulai drop. Mulai drop dan mulai ganti ke seller. Nah, ini diperkuat juga dengan bentuk candle-nya yang weight-nya cukup tinggi ke atas. Artinya, para buyer cukup kepukul oleh para seller di sini ya. Nah, jadi untuk posisi spot-nya semakin mendekati ke MA20 nih. MA20 itu jadi bar limit pertama di 5,49. Bar limit kedua di 5,18. Dan bar limit ketiga di 4,78. Untuk posisi futures masih kejauhan. Nanti kalau dibikinnya ini bilang gak kena-kena. Ya, iya gak kena-kena orang masih jauh gitu ya. Oh, kenapa gak di sini aja bang? Ya, kalau di sini kan strukturnya masih baru. Kalau lu buka ngasal lagi, taunya ini cuma fake out, naik lagi, protes lagi. Jadi maka dari itu ya tunggu sampai terjadi koreksi, mulai terbentuk struktur yang lebih baru gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCVT kita pada hari ini, overall seperti kita bisa lihat, gak semua alts ya tentunya. Kita gak bisa ngomong, oh katanya ini udah flip nih. Kenapa alts yang gue pegang kok jelek gitu. Gak naik-naik. Ingat, ini tuh semua altcoins. Jadi secara makro dibandingkan dengan BTC gitu. Nah, jadi ada aja alts yang busuk gitu loh. Gak berarti semuanya bakal profit. Makanya penting untuk kita mempelajari fundamentalnya bagus atau enggak. Kalau fundamentalnya bagus, ada utility-nya, ya possibility-nya semakin bagus untuk meningkat gitu ya. Kalau misalkan gak ada utility-nya, fundamentalnya kacau, pembagian tokennya kacau, terus gak ada hype, udah mati gitu. Jadi, ya ingat, ini gak berlaku untuk semua alts. Harus dipilih-pilih lagi mana yang punya potensi seperti ini. Ada yang ke render, rally terus, pump terus. Ada juga yang nge-drop juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan juga, jangan pakai uang panas, jangan off leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Walaupun gak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto karansi secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.